Intro Lesti Kejora belakangan ini tengah menjadi sorotan usai pernyataan Pernyataan itu membuat publik bertanya-tanya lantaran Baik Lesti dan Rizky Bilar tak pernah menyebutkannya Kapan waktu pasti Kontroversi itu membuat publik kembali Mengingat-ingat aksi Lesti Kejora selama menjadi publik figur Sebelum menikah dengan Rizky Bilar Banyak dari beberapa pesohor-pesohor lain yang berkomentar perihal tersebut Bagaimana ulasannya? Inilah fiturnik news update kali ini Intro Lesti Kejora sempat menuai atensi publik lantaran Beberapa kali tersandung masalah dengan para artis yang lainnya Dari beberapa artis tersebut Ada pesohor-pesohor yang lainnya Ikut tersandung dalam kasus yang menyangkut Lesti Kejora Ketika dia dihujat oleh para fans dan para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Bagi dirinya akan menambah rezeki yang barokah Sweet dream jangan lupa ya terus hujat aku Karena hujatan kalian membuat rezeki aku lebih banyak Mendengar penyataan dia tersebut sentak para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora dibuat kalang kabut Mau berkomentar buruk malah dia bertambah rezekinya Ketika kita menghujai malah-malahan dia tambah senang dan bertambah rezekinya Itulah yang diharapkan Dengan demikian para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengambil sikap diam saja Dikarenakan tidak mau menambah polemik dengan artis-artis yang lain Ah masa sih enggak lah kalau gue bilang umurnya muda Tapi mukanya tua banget jadi kayak ibu-ibu Ya emang si perempuan bakal jadi ibu-ibu tapi dia boros muka sama umurnya Gue aja yang berumur 30 tahunan muda gitu kayaknya Katanya lagi Dengan pernyataan tersebut sentak membuat para fans dan para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Yang ada di media sosial bereaksi dengan berbagai cara Dengan salah satunya ikut mendoakan saja Dengan salah satu cara kembali menghujat Refi Mariska dan Lina Muherje Namun hal tersebut adalah sesuatu hal yang tidak pantas dilakukan Dikarenakan aktor muda Rizky Bilar menyatakan bahwa Ikhlaskan saja orang yang menghujat diri kita Karena akan menambah Rizky kita yang berokah Itulah pernyataan dari aktor muda Rizky Bilar baru-baru ini Dalam agama Islam telah melarang pembulian baik dalam bentuk apapun Al-Quran pun juga menyebutkan larangan ini dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengolok-olokkan satu kaum dengan kaum yang lain Boleh jadi mereka diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok tersebut Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik Setelah beriman Dan barang siapa tidak bertobat Maka mereka itulah orang-orang yang zalim Dengan penjelasan dari agama Islam secara lengkap tersebut Dengan itulah landasan dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Hanya mengambil sikap diam saja Tidak mau membalas olok-olokan mereka yang selalu menghujat dan membuli diri mereka di laman media sosial pada hari ini Itulah kemuliaan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Semoga hujatan ini menjadi barokah bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Terima Kasih